Meski Cap Gomeh identik dengan atraksi tatung seperti yang diperagakan di kota Singkawang, namun panitia Cap Gomeh kota Pontianak memastikan tidak ada atraksi tatung pada perayaan Cap Gomeh di Pontianak. Ketua Cap Gomeh Pontianak, Hendri Pangestulim menyebut pada puncak perayaan Cap Gomeh yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2023 hanya akan ada atraksi replika naga dan barongsai saja. Hendri mengatakan selama kepemimpinannya, belum pernah ada atraksi tatung yang ditampilkan untuk wisatawan lokal hingga mancanegara hanya ada atraksi naga dan barongsai yang kerap beratraksi di Jalan Gajah Mada Pontianak. Jika ada atraksi tatung di kota Pontianak, maka itu diluar dari panitia Cap Gomeh Pontianak, paparnya. Menurut Hendri, saat ini 26 ekor replika naga dan 20 barongsai telah siap untuk dipertontonkan bagi masyarakat maupun wisatawan. Pada puncak perayaan Cap Gomeh mendatang dirinya pun menghimbau kepada masyarakat yang ingin menyaksikan untuk kooperatif dan menyimpan kendaraannya agar tidak mengganggu atraksi nantinya. Kita akan atraksi di Jalan Gajah Mada, masyarakat bisa menyimpan kendaraan di gedung parkir agar aman dan tidak mengganggu jalannya acara nanti, tutupnya. Panitia mempersiapkan 26 naga berikut 20 barongsai. Hanya itu saja, kalau soal atraksi tatung, kita Pontianak tidak pernah, tidak ada panitia menyiapkan tatung. Jadi kalau ada warga ataupun wisatawan lokal atau mancanegara yang ingin menyaksikan tatung, kami panitia kota Pontianak mempersilahkan ke kota Singkawang. Di situ memang gudangnya tatung ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.